Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Qasim, dunia ini dulunya tidak pernah dipenuhi oleh kesyirikan seperti sekarang. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh agar saya mengerti apa itu syirik dan jenis syirik di zaman sekarang. Setelah mendengar itu saya juga terkejut. Saya juga melakukan hal-hal tersebut karena ketidaktahuan. Dosa terbesar adalah membuat berhala dan patung serta memajangnya baik di rumah maupun di masyarakat. Dan kita menghiasi taman kita dengan pot berbentuk binatang. Beberapa orang memasang kepala rusa di dinding rumah. Nah, ini semua adalah bentuk kesyirikan. Dan jika Anda melihat orang-orang pergi ke suatu tempat dan bersujud ke kuburan dan mereka mencari pertolongan pada orang yang sudah meninggal, semua itu adalah bentuk kesyirikan. Dan gambar, makhluk bernyawa, yang kita pajang di dinding rumah kita juga merupakan bentuk kesyirikan karena mempunyai wujud fisik. Tapi gambar yang ada di ponsel kita adalah gambar digital. Saat kita membuat gambar dan video dari ponsel kita, itu berbentuk digital dan tidak berwujud fisik. Saat Anda mematikan ponsel, semuanya hilang dari layar dan diubah menjadi data. Ini hanyalah sebuah gambar yang tidak mempunyai wujud fisik. Namun lain halnya, dengan gambar yang dipajang di dinding, akan tetap ada jika kita keluar ruangan. Matikan lampunya, tetapi gambar tersebut tetap ada dalam wujud fisik. Ini adalah salah satu bentuk syirik. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada saya, Qasim, jika kamu melihat, memajang, gambar, Hindu juga melihat, memajang, gambar. Apa bedanya kamu dengan mereka?